selamat menikmati selamat menikmati segel ya belum pernah dibongkar oke kita akan bongkar setelah ini mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat bisa kami bagikan ini hanya referensi aja jangan diikuti semua penyakit tv mati total belum tentu sama penanganannya guys ya tetap disini aja di channel tutorial matelar etian selamat menikmati 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 dari 32 T100 ya TV light polytron ini ada for supply guys ya Oke nah itu ada tegangan 12 ya Oke dua tegangan aja dipakai guys ya di sini ada untuk outnya backlit ya ini penampakan dari main mainboardnya ya mainboardnya model L ya ya dia menggunakan panel Samsung ya berhubung kabel powernya ini nyangkut disitu guys ya ya tuh kita akan cari kabel power yang lain guys ya kita sediain dulu guys kabel power yang lain Oke banyak aja kabel di kios ya tuh modelnya sakit gini ya sudah langsung juga bisa ya kalau untuk ada yang di rumah ya Oke oke langsung kita nyalain gas ya kita siapkan dulu Multicaster kita cek satu persatu tegangan nya kita pasang Proof dulu untuk negatifnya terus langsung kita nyalain gas ya Oke kita nyalain kita akan cek tegangan yang dibutuhkan ya untuk sini ada tegangan standby ya oke ya guys ya ini ada tegangan standby kita cek apakah memang keluar tegangannya atau enggak ya oke ya tuh nol guys ya terus tegangan untuk 12 voltnya juga nol ya cuma sekali ya enggak ada ya kita coba dulu untuk di mainboard bisa juga gara-gara mainboard shot bisa juga kita cabut dulu ini kabel ini oke oke kita cabut dulu siapa tahu ada kemungkinan mainboardnya kemungkinan shot juga bisa guys ya ya biasa IC ini sering bermasalah juga ya bisa mengakibatkan tegangan 5 volt sama 12 voltnya shot ya oke setelah kita bongkar kita cek apakah memang masih kosong tegangannya tidak keluar atau keluar ya oke nol ya sama sekali nol ya terus untuk 12 voltnya nol juga nol juga guys ya bisa dipastikan setelah kita ukur kita gantung dulu untuk kabel PCC out yang ke mainboard ya ya dari power supply di atas sama aja guys ya berarti bisa dipastikan power supply ini bermasalah guys ya mudah-mudahan ada ilmu sedikit diberikan disini untuk referensi aja ya risiko apabila pengerjaan di rumah risiko anda sendiri guys ya kami hanya memberikan sedikit referensi aja agar mudah dalam perbaikan TV LCD LED hati total ya contohnya TV LED politron ini ya oke kita bongkar dulu guys for supplynya guys ya ini jalur ke backlitnya disini ya maaf ya suaranya agak-agak berisik karena membuat video ini pas kebetulan waktu hujan ya jadi suaranya agak-agak berisik guys ya yang penting suara cakra masih terdengar untuk anda ya guys ya tambahkan dulu scriptnya oke kita lepas dulu disini belum ada dikerjain guys ya karena kita tadi bongkar itu pas masih segel ya biasanya cepat pengerjaan kalau jenis begini ya masih di satu tangan ya tapi kalau dia sudah bekas kerjaan di tempat lain biasanya sudah sudah karu-karuan ya guys ada juga yang teknisi yang saudaranya baik ada juga yang sembararan ya ya kita usahakan karena ini amanah amanah kerja mempercayakan kita memperbaiki TV setidaknya kita harus maksimal mungkin serabi mungkin ya oke ya di sini ada elko ya elko 450 volt ya biasanya 100 mikro ya untuk tegangan besarnya di sini ini ada fius ya ada dioda dioda di ada mosfet ya dia memakai asli driver guys ya eh kecil ini asli driver ya ada juga pepsi ya eh kita akan coba ukur yang pertama kali itu untuk 5 dioda ini ya oke 5 dioda ini bermasalah juga bisa juga ya jadi tegangan yang dari primer ini untuk ke sekunder di bermasalah ya ada kalanya ada kalanya dioda ini bermasalah ada juga tidak guys ya kita lanjut langsung berhubung tadi kita pernah menyalakan TV ya walaupun dia mati ini kita menyalakan dari listrik ini hati-hati dengan elko besar ini guys ya karena dia masih nyimpan tegangan di sini biasanya guys ya tegangan sekunder maksudnya tidak kerja jadi primer ini pasti menyimpan ya ada menyimpan tegangan di elko besar ini guys ya kita buktikan ya apakah memang masih nyimpan atau tidak hati-hati untuk pemula ya biasanya kebanyakan orang kesetrum di sini guys ya oke ya kita cek tegangan biasanya kalau disini itu masih 300 ya 300an volt guys ya hati-hati guys ya awalnya kita harus membuang dulu ini dengan cara mensotkan ini ya ya mensotkan aja di sini guys ya kelihatan apinya tadi nah itu wajib waspada untuk anda yang baru memulai atau mencoba-coba ngerjain power supply sendiri di rumah ya mesiko ditanggung ada semua guys ya oke kita cek dulu satu dioda ini ya apakah dia bermasalah atau enggak oke kita cari di auto aja dan di baser ya oke dioda kita pasang dulu alas guys ya jadi biar agak tinggi biar videonya kelihatan ya oke di sini ya sip kita langsung ukur ini dulu dioda ini guys ya ini ada 5 dioda ini nah itu nah bolak-balik ini basernya nyala guys ya bisa juga pakai yang jarum ya ultraster yang jarum ya nanti anda ukur ini bolak-balik positif negatif ini ya sepertinya short guys ya tadi udah ini short ya kebanyakan orang tidak mengontrol atau sekunder dulu langsung mengerjakan di jalur primer ya nah jadi hati-hati untuk pengerjaan jenis ini SMS pastikan dulu out dari sekunder itu kita periksa dulu sebelum kita melakukan pengerjaan di primer ya oke kalau memang dia normal semua di OTS ini dioda-dioda yang mendukung untuk tegangan bisa dipastikan di primer bermasalah ya tapi ada kalanya mati total itu disebabkan dengan dioda salt ya kutus guys ya contohnya seperti ini kita ukur ini tadi salt ya oke coba kita siapkan sudah dulu kita cabut-cabut apakah memang di sekunder yang bermasalah untuk jenis ini tetap di sini aja di tutorial maklar etian selamat menikmati selamat menikmati setelah kita lepas ya saudaranya guys ya kita cek satu persatu aja diode nya ini yang di jalur sekunder ya oke karena dia pakai 5 diode ya oke kita jantung aja untuk jalur plus nya memudahkan ya oke ya lagi yang belum paham soal diode ya diode ini jalurnya searah ya dia ya jadi kalau bolak balik dia kongslet berarti bisa dipastikan diode nya jebol ya kita ukur dulu diode pertama guys ya oke ini kita balik oke ini short 1 oke ini aman ya jodoh keduanya aman dia udah ke 3 aman kita akan ukur dia udah ke 4 ya guys ya ini ya tuh nilainya kita balik balik kalau nilainya sama dia dipastikan bocor ya guys ya oke bocor atau rusak ya atau dibilang short ya ini diode kelimanya kita cek oke kita balik lagi kalau dia ada nilainya setara ya sama oke sama ya bisa dipastikan rusak ya kita kita buktikan yang satu ini ini diode yang ke 3 ini ya tidak ada sama sekali guys kalau dibalik biasanya baru bernilai ya oke nih jadi pastikan 3 diode di sekunder ini bermasalah guys ya oke kita akan cari diode penggantinya selepas itu kita kerjakan mudah-mudahan hanya itu aja bermasalah guys ya selamat menikmati 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 mati total guys ya stepnya tadi dari awal ya Oke dengan mengganti tiga buah dioda ya yang ada di jalur sekunder untuk tegangan 12 polnya Oke semoga bermanfaat aja sedikit ilmu yang Cakra bagikan ya jika video ini bermanfaat bantu support channel kami guys ya jangan like comment jika ada pertanyaan ya bisa di bawah di komen ya kalau memang ada sedikit ilmu nanti Cakra jawab ya jangan lupa share yang tentunya subscribe ya karena subscribe itu gratis kayaknya terima kasih sudah mau singgah di tutorial maklar Etian sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh